Sampai jumpa di video selanjutnya Dimanapun kami berada saat ini Tuhan Arahkan hati pikiran kami Kami hanya mau menyenangkan engkau Kami hanya mau Tuhan masuk menikmati hadiratmu Menikmati semua yang sudah engkau sediakan untuk setiap kami pagi ini Tuhan Terima kasih Tuhan penuhi tempat ini dengan kemuliaanmu Sekali lagi penuhi dengan kemuliaanmu Bapak Sampai jumpa di video selanjutnya Kami hanya mau menyenangkan engkau Kami hanya mau menyenangkan engkau Yesus kami puja Kami hanya mau menyenangkan engkau Kami hanya mau menyenangkan engkau Yesus kami puja Kami sembah sebagai raja Berdiri di tenang kami Ditinggikan dan dipuji Sembah dan puji Nui tatamu 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 Yesus Tuhan adalah raja Yesus kami puji Yesus kami puja Ditinggikan dan puji Yesus kami puji Yesus kami puji Ini Tuhan Berdiri di tenang kami Ditinggikan dan dipuji видео Sembah dan puji Nui tatamu Sembah dan puji Nui tatamu Yesus Tuhan adalah raja Sembadan kuci, duit datamu Ini tempat kudusmu, ini altarmu, ini mesbamu Tuhan, bertatalah Tuhan Sembadan kuci, duit datamu Yesus Tuhan adalah Ngaja Sembadan kuci, duit datamu Sembadan kuci, duit datamu Sembadan kuci, duit datamu Yesus Tuhan adalah Ngaja Sembadan kuci, duit datamu Sembadan kuci, duit datamu Sembadan kuci, duit datamu Yesus Tuhan adalah Ngaja Sembadan kuci, duit datamu Sembadan kuci, duit datamu Yesus Tuhan adalah Ngaja Sembadan kuci, duit datamu Sembadan kuci, duit datamu Sembadan kuci, duit datamu Yesus Tuhan adalah Ngaja Kami Yesus Tuhan adalah Ngaja Kami Yesus Tuhan adalah Ngaja Jalan adalah Ngaja Yesus Tuhan adalah Ngaja Yesus Tuhan Ialah Atang Gomba Yang dunia kita Ku datang bersuju Menyebabku saja Dialah anak domba Dialah anak domba Yang duduk kita Ku datang bersuju Menyebabku saja Dialah anak domba Yang duduk kita Ku datang bersuju Menyebabku saja Dialah anak domba Yang duduk kita Ku datang bersuju Ku datang bersuju Menyebabku saja Menyebabku saja Menyebabku saja Oh, dialah anak domba Yang duduk kita 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 Ku datang bersuju Menyebabku saja Yang duduk kita 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 Menyebabku saja Yang duduk kita Yang duduk kita Menyenangkan Yang duduk kita Menyenangkan 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 Tuhan Tuhan Menyenangkan 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 Go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you, He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping, and rejoicing, He is for you, 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 He is for you. Amin 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 Kami terima berkat-Mu, kami terima anugerah-Mu, Tuhan Kami terima open door dalam hidup kami, Tuhan Berjalan bersamamu, Emmanuel Engkau yang menyertai kami Kemanapun kami berada, kemanapun kami melanggar Emmanuel, Engkau yang berserta kami Jesus Amin 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 Shabbat, Elohim, Shabbat, Shabbat, Adonai, Adonai, Yahweh, Yahweh, Ravah, Elohim, Shabbat, Yahweh, 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 Ravah, Elohim, Shabbat, Yahweh, 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 Ravah, Elohim, Shabbat, Yahweh, Yahweh, Adonai, Adonai, will manifest itself. Yahweh, Yahweh, Ravah, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, with many questions. Yahweh, kau yang bertata di tengah-tengah kami, Ravah, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, with many questions. Ravah, Elohim, Shaddai, Adonai, Adonai, with many questions. I'm saying, Hallelujah. Haleluya. Amin. Ya segala yang bernafas, memuji dan memudu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Amin. 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 Tuhan. Amin. 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 segala yang bernafas memuji namamu Tuhan Yesus lah Tuhan Yesus lah Raja segala Raja bersorak-sorak bersorak-sorak bersuka cintalah dihadapan Tuhan ala kita biar yang bernafas memuji dia memuji dia dengan harian dengan nyanyi kita semua datang memuji dia memuji dia dengan harian dengan nyanyi kita semua memuji dia biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan sebab namamu besar sebab namamu mulia biar segala yang bernafas memuji namamu Yesus Tuhan Yesus lah Raja segala Raja Yesus lah Tuhan Yesus Raja Yesus lah Yesus Tuhan Yesus lah Tuhan Yesus lah Raja, segala Raja Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Allah sanggup melakukan segala perkara Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Dulu sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah Katakan ala sanggup, ala sanggup, amin, amin, amin Tuhan. Kami tahu Tuhan kami hidup bukan karena perasaan Tuhan, tapi karena iman kami kepadamu Tuhan. Buat setiap kami Tuhan berjalan Tuhan, dengan iman kami hanya kepadamu Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan setiap perintahmu Tuhan. Kami percaya, kami terima, setiap janjimu kami akan melihat semua kemuliaanmu kau nyatakan di hidup kami Tuhan. Ku berjalan dengan imanku padamu. Ku dengar suara-Mu dan aku percaya. Karena firman-Mu kami percaya. Ku terima janji muda, engkau yang berjanji, engkau yang mengkenapi Tuhan. Ku melihat, ku melihat, dan ku nyatakan engkau Tuhan. Ku yakin dan percaya, kau sanggup mengubah, malah menjadi siap. Kami percaya, kau sanggup mengubah, beban menjadi bekal. Kami percaya, kami percaya. Dengan imanku melanggar. Ku berjalan dengan imanku padamu. Sekalipun tidak ada dasar, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Tapi belajar seperti Abraham melangkah dengan imanku. sebab Tuhan sudah menyediakan semuanya di depanku. Ku terima janji muda, engkau yang berjanji, engkau yang memperlengkapi setiap kami Tuhan. Ku berikan, dan ku nyatakan engkau Tuhan. Engkau Tuhan di hidupku, Yesus ku yakin. Ku yakin dan percaya, ku sanggup mengubah, malah menjadi siap. Ku yakin dan percaya, ku sanggup mengubah, malah menjadi siap. Ku yakin dan percaya, ku sanggup mengubah, malah menjadi siap. Kuyakin dan percaya, pasangku mengubah, beban menjadi bergantung Kuyakin dan percaya, pasangku mengubah, malah menjadi siap Kuyakin dan percaya, pasangku mengubah, beban menjadi bergantung Pasangku mengubah, pasangku mengubah, beban menjadi bergantung Pasangku mengubah, beban menjadi bergantung Haleluya Kami percaya akan firmanmu, kami percaya akan janjimu Tuhan Terima kasih buat pagi ini Tuhan Kau membangkitkan setiap kami Kau yang kembalikan cara pandang kami Tuhan Kami percaya setiap beban, apapun Tuhan dalam hidup kami Engkau sanggup mengubah menjadi bergantung Buat setiap kami Tuhan, tidak mengeluh Tapi kami boleh mengucapkan syukur Tuhan Karena kami percaya ada mujijat dalam bersyukur Terima kasih Tuhan, penuhi mulut kami hari ini dengan pujian Dengan ucapan syukur Sebab engkau baik Engkau sudah menyediakan yang terbaik untuk setiap kami Terima kasih Tuhan buat pagi ini Sebentar kami akan memperkatakan setiap deklarasi yang dari engkau Kami mau katakan dengan iman percaya kami Mari saudara kita bangkit berdiri Kita mau perkatakan dua, tiga Deklarasi perjanjian pelangi Di dalam nama Bapak dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus Kami angkat perjanjian pelangi Satu, kami perkatakan tidak akan ada bencana dan sakit penyakit Serta peperangan dalam bentuk apapun Yang menghancurkan dan membinasakan Baik yang terjadi di darat, laut, dan udara Karena semua dalam kendali Tuhan Dua, seperti ada tertulis kejadian 8 ayat 21-22 Perfirmanlah Tuhan dalam hatinya Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia Sekalipun yang ditimpulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup Seperti yang telah kulakukan Selama bumi masih ada Tak akan berhenti-henti musim menabur dan menumai Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam Kami berdiri berjajarkan perjanjian Tuhan atas bumi ini Dengan perjanjian 9 warna pelangi Merah berbicara perlindungan darah Tuhan Yesus Lambang keberanian dan gelora cinta Jinga atau pink atau merah muda Berbicara Tuhan akan berikan kekuatan dan kesehatan Kuning berbicara Tuhan janjikan pengharapan Ibrani 6 ayat 19 Pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita Yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir Hijau berbicara Tuhan akan berikan pertumbuhan dan kehidupan Biru berbicara tentang Tuhan akan berikan roh kesetiaan Nila berbicara tentang Tuhan akan berikan hati yang hineni Violet atau ungu berbicara Tuhan akan berikan kebesaran dan otoritas raja-raja Perak berbicara tentang kelimpahan Tuhan akan berikan kelimpahan jasmani dan rohan Emas berbicara tentang kemurnian manusia badinia Tuhan akan berikan hati yang penuh dengan kemurnian Tiga, dengan mandat dan otoritas yang Tuhan berikan Kami tutup setiap lubang-lubang maut yang timbul Di darat, laut, dan udara Serta tidak akan ada lagi lubang-lubang maut yang muncul Empat, setiap makhluk dan roh jahat yang keluar dan muncul dari dalam bumi Kami kurung, sehingga tidak bisa muncul sampai waktu yang ditentukan Tuhan sendiri Yaitu sampai kami terangkat ke awan-awan Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin, amin, amin Deklarasi tahun 2023 Di dalam nama Bapak dan Putra Tuhan Yesus Kristus Dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus Saya dan keluarga saya percaya Bahwa sepanjang tahun 2023 Kami mendapat jaminan firman Tuhan Hidup kami karena perjanjian dalam firman Tuhan Kami mendapat jaminan mana setiap hari Kami mendapat jaminan tongkat harun yang berbunga Kehidupan dalam mujijat Kami dimimpin oleh tujuh roh Allah Dalam menjalani kehidupan ini Ruah Yahweh Roh Tuhan bangkit menjadi yang Esa Untuk disembah dan dipuja oleh segala bangsa Ruah hokemah Roh hikmat, kebijakan, dan akal budi Untuk dapat menimbang, memutuskan, dan memimpin bangsa kepada kebenaran Ruah Binia Roh kepandian untuk cepat menangkap Kairos Dan mengerti isi hati Tuhan Ruah Eksah Roh nasihat Dari lidah dan perkataan Keluar pengajaran-pengajaran yang lemah lembut Untuk mematakan setiap gubu kekerasan dan kedegilan hati Ruah Geburah Roh keperkasaan Kuat dan tangguh Keberanian untuk berdiri di atas kebenaran Dan tidak munafik Ruah Yahweh Daat Roh pengenalan akan hati Tuhan Menjadi sahabat yang selalu memahami hati Tuhan Dan selalu berada tepat di hatinya Ruah Yahweh Hiret Roh takut akan Tuhan Kerinduan untuk selalu mengindahkan Dan memilih Tuhan lebih dari segalanya Dalam nama Tuhan Yesus Semua janji Tuhan kami terima dengan utuh Firman jadi daging Amin, amin, amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Roh Kudus Karena pada hari ini kami boleh Menyanyikan dan menyatakan Mendiklerkan Bahwa engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami Kami tahu Walaupun saat ini mungkin kami tidak melihat engkau kasat mata Tapi kami tahu ada sepasang mata yang selalu melihat kepada kami Tidak pernah tertidur Tidak pernah terlelap Dan mata itu yang akan selalu menyertai kami dan memimpin kami Terima kasih Tuhan Kami ucap syukur penyertaanmu nyata di segala jalan kami Dan hari ini kami mau belajar lebih lagi tentang engkau Allah Immanuel Biar kami boleh semakin yakin dan percaya Bahwa tidak ada satu langkah kami pun yang luput dari pandanganmu Tuhan Kami percaya hari ini kau akan bukakan Bagaimana engkau menjadi Allah Immanuel di tengah-tengah kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Shalom saudara Hari ini judul renungannya adalah Immanuel Mungkin buat kita semua Immanuel sudah biasa Sudah tahu lah saya artinya Immanuel Dari pelajaran SD juga sudah tahu Apakah arti Immanuel Allah beserta kita Tapi saya itu diajarin Tuhan tentang Immanuel Itu benar-benar baru dong dan ngeh Waktu kemarin saya ke Australia Jadi yang anehnya adalah saat Tuhan ngajarin kita Itu dia akan mengajari kita dengan caranya Ibu Nani waktu beberapa waktu lalu setelah pulang dari Australia Dan bahkan waktu kotbah di gereja Australia Beliau juga kotbah tentang Immanuel Tapi versinya versi Ibu Nani Saya juga ngomong-ngomong aneh ya Tuhan itu kalau berbicara sama kita Itu dengan style masing-masing Ibu Nani dapat tentang Immanuel dengan caranya Dengan stylenya Tapi justru Tuhan ngajarin saya tentang Immanuel Dari game saudara Games Jadi ceritanya saya itu lagi pergi sama ponakan saya Ke satu tempat Kita ke tempat bermain salju Tapi jujur tempat itu itu kampung banget Dalam artian disana cuma ada gunung salju itu Setelah gunung salju itu Kita terus gak ngapa-ngapain lagi Terus kan akhirnya kita cari Wah ini kita mau ngapain ya Masih ada satu malam lagi di kampung ini ya Ini kampung yang ada mainan snow Nah cuma kalau dua hari berturut-turut suruh main salju Wah gak sanggup ya Soalnya Wong Cerbon ya Biasa kan 35 derajat Kesana minus 4 Jadi cukup sehari saja main saljunya Besok kita coba eksplor di kota ini ada apa Terus akhirnya ponakan saya nyari-nyari-nyari Eh nanti di kota ini ada satu game room Atau satu ruangan permainan Disebut escape room Escape itu artinya apa saudara? Kita melarikan diri atau kabur Escape room artinya kita itu akan ditaruh di satu ruangan Lalu kita harus keluar dari ruangan itu Nah boleh 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 Coba kita kesana gitu Nah akhirnya kita itu kesana Escape roomnya dibagi dua Yang satu yang gampang buat anak-anak kecil Dan yang satu yang susah Buat dewasa Akhirnya kita bagi dua grup Kean, Kaleb, yang kecil-kecil Main di yang gampang Yang gede-gede kita Saya Freddy, Kayla, dan Courtney Ponakan saya yang besar Main di tempat yang susah Lalu akhirnya Si orang yang punya Yang menjalankan tempat itu Ngomong ke kita Apakah kamu berbahasa Inggris? Oh iya Kami berbahasa Inggris Walaupun kami bukan first language kami Bahasa Inggris Tapi ponakan saya ini first language-nya Inggris Jadi aman Oke Lalu dia bilang Ruangan yang kamu pilih ini Susah Dia bilang gitu Awal-awal udah diomongin Susah Tidak banyak orang Yang bisa Keluar on time Tapi Saya akan menuntun kalian Semaksimal saya Untuk kalian bisa keluar on time Saya dikasih waktu berapa? Satu jam Ada timernya lagi saudara Di dekat pintu Jadi kita udah tau Berapa menit lagi Berapa menit lagi Kita tau Lalu akhirnya Lalu apa yang harus kita lakukan? Gini Di ruangan ini Akan ada banyak clue Kamu harus cari clue itu Kamu harus susun clue itu Kamu harus pecahkan Satu clue Nanti kamu akan menemukan password Dari clue itu Kesimpulannya Lalu kamu akan Buka Akan peti-peti yang terkunci ini Jadi di dalam ruang itu Ada peti-peti Ada kuncinya Kayak kunci koper itu loh saudara Yang Pakai Angka-angka kode Jadi clue itu Kamu kumpulin Kamu pecahkan Lalu nanti akan ada angka Atau ada huruf tertentu Lalu kamu masukin ke petinya Oh gitu Sampai nanti Peti Ada clue lagi Peti lagi Pokoknya Berkali-kali dapet clue Buka peti Petinya nanti isinya clue lagi Saudara Clue lagi Dipecahkan lagi Untuk membuka peti selanjutnya Nanti peti selanjutnya Belum tentu selesai Bisa buka peti lagi Wah Petinya banyak banget Jadi saya oke 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 Ya saya berarti harus cari clue dulu Gini gini Terus bagaimana Saya bilang gitu Saya Nah ini yang menarik Akan selalu Mengawasi kalian Dari CCTV Jadi di ruangan itu Ada satu CCTV Gika suatu saat Kalian Membutuhkan Bantuan saya Kamu tinggal Melambai ke CCTV itu Help Gitu Atau suatu saat Kalau saya melihat Kalian Menemukan jalan buntu Atau kalian gak ngerti Apa yang harus dilakukan Dengan clue itu Saya pun akan membantu kalian Karena di ruangan itu Ada CCTV Dan speaker Jadi saya bisa Ngelit kalian dari luar Gitu Oh gitu Oke oke Gitu ya Jadi kita gak terlalu panik Gitu ya Karena Kita tahu Oh ada sepasang mata Yang mengawasi kita Selama kita bergumul Dan lain-lain Dia akan selalu mengawasi Oke Mulai ya Mulai Saya pengen Saudara Lihat dulu Supaya kebayang Saya tuh Bikin Bukan Saya nge-video sih Coba-coba Mos Ditayangin Udah bisa Multi Ditayangin Supaya saudara kebayang Ruangannya itu kecil Saudara Cuman 3x 3x Tapi kita Sejam disitu Gak kerasa Apakah bisa Ditayangkan Oke Main detektif Detektif Terima kasih 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 kesulitan yes, 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 saya bilang kayak gitu saya bilang, saya sudah menemukan clue ini, tapi abis ini cluenya dikemanain dicocokin kemana lalu dia bilang, kamu lihat lukisan di dinding, nah kamu cocokkanlah clue itu dengan lukisan di dinding, oh, jadi akhirnya kita baru ngerti, oh ternyata lukisan di dindingnya itu juga buat nyocokin clue, akhirnya kita berhasil buka terus suatu saat waktu kita sudah hampir habis dan ada final clue yang susah banget, lalu dia bilang, waktu sudah tinggal 10 menit lagi dia bilang gitu, do you need help? supaya kamu bisa keluar dari tempat ini on time, yes, yes, yes saya bilang kayak gitu, ya, kalau ya angkat tangan, angkat tangan ke CCTV lalu dia bilang, oke lalu dia cepat, kamu abis dari sini, kamu harus pergi ke pojok yang ini, disitu ada ada clue tambahan lalu kamu harus gini, oke saya dikasih final, apa namanya final perintah final lalu akhirnya saya kita semua berempat mengerjakan dengan sungguh-sungguh sampai rada keringetan keringetan dan kita bisa berhasil keluar dari ruangan itu 10 detik sebelum waktunya ya saudara ya kita begitu keluar kita bersorak-sorak wore kita berhasil kita berhasil dan begitu kita keluar orang itu berkata saya seneng sekali kalian bisa menyelesaikan ini on time kalian tahu waktu saya melihat kalian di CCTV hati saya ini loh seneng sekali dia bilang kayak gitu saat kalian bisa berhasil membuka kotak yang pertama lalu kotak yang kedua lalu kotak yang ketiga saya seneng sekali melihat dan menonton kalian itu saya menikmati dan waktu kalian tidak bisa saya seneng membantu kalian saya sangat menikmati game ini lalu abis itu saya pulang perkataan orang itu terngiang-ngiang terus saudara di otak saya saat dia mengomong ke kita waktu saya menonton kalian saya itu menikmati saya itu bersuka cita juga bersama kalian waktu kalian bisa buka kotak yang pertama kalian jump jump up and down lompat-lompat kegirangan saya ikut senang waktu kalian ngalamin kesulitan tapi kalian bersama bekerja sama saya melihat kalian bekerja sama dengan sangat baik dan saya ikut senang dan kalian menyelesaikan ini on time saya ikut senang dia itu tidak ikut main saudara ya kan dia itu cuma nonton dan memberi bimbingan tapi dia menikmati dan Tuhan ngomong ke saya yang kamu tadi mainkan itu itu seperti kehidupan kita tiap hari mendapat clue kadang ada kepentoknya ya kan manusia itu kan gitu kan kadang udah tau apa yang harus dilakukan tapi kok kayaknya aduh kok jalannya buntu tapi Tuhan berkata ada sepasang mata yang senantiasa melihat dalam kehidupan setiap kita dan sepasang mata itu yang senantiasa bersedia untuk dimintai bantuan saat kita tidak bisa menjalani kehidupan ini lagi kita hopeless kita gak ngerti lagi kita tinggal melambaikan tangan ke Tuhan Tuhan help Emmanuel help maka Tuhan akan berikan clue dan jalan keluar buat setiap kita ya Emmanuel itu adalah perjanjian baru saudara ya Emmanuel itu ada di perjanjian baru yaitu saat Yesus lahir mari kita baca dari Matthew 1 ayat 23 Matthew 1 ayat 23 dari mana kata Emmanuel itu muncul itu sendiri adalah janji Tuhan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Emmanuel yang berarti Allah menyertai kita tapi Emmanuel memang perjanjian baru tapi itu sudah dinubuatkan sejak zaman Nabi Yesaya kita baca multi buka Yesaya 7 ayat 14 Yesaya 7 ayat 14 multi langsung buka sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Emmanuel berarti waktu perjanjian lama belum ada perjanjian Emmanuel kenapa bangsa Israel waktu pas dia digurun Tuhan menyertai mereka tapi Tuhan berbicara lewat mana perantaraan Musa karena dosa waktu itu Tuhan dan manusia ada tabir ya kan ada tabir ada ada penghalang sehingga Tuhan itu tidak bisa Emmanuel karena manusia berdosa Tuhannya kudus sejak zaman Adam waktu Adam berbuat dosa Tuhan itu sebenarnya sangat pengen berbuat Emmanuel kepada kita Tuhan itu pengen menjadi Allah Emmanuel karena waktu di Taman Eden Adam Hawa itu sama Tuhan berhadapan muka ngomongnya bergaul erat bareng-bareng jalan tapi karena dosa sampai akhirnya manusia dan Allah harus terpisah tapi Tuhan berkata saat nanti saatnya aku mengirimkan akan Yesus itulah di saat mulainya Emmanuel akan berlaku lagi dan dibuatkan oleh Yesaya nanti akan ada seorang perempuan muda mengandung melahirkan seorang laki-laki ia akan dinamakan Emmanuel perjanjian Emmanuel adalah perjanjian bahwa Allah dulunya tidak bisa bersama-sama dengan manusia berjalan bersama karena manusia berdosa Allah kudus tapi Tuhan itu hatinya itu selalu ingin Emmanuel Tuhan tidak cukup kalau aku cuma suka sama Musa aku cuma mau ngomong sama Musa di perjanjian lama aku cuma mau ngomong sama Elia aku cuma mau ngomong sama Elisa lalu bangsa Israel hanya dengar dari kata orang bangsa Israel hanya dengar dari kata nabi-nabi Tuhan 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 tidak suka style itu saudara Tuhan ingin tiap kita mengalami Emmanuel dalam hidup kita sehari-hari makanya Tuhan berkata aku kirimkan Yesus untuk memotong dan merobek tabir itu waktu Yesus mati tabir itu terbelah dan Allah berkata Emmanuel jadi artinya setiap kita mendapat hak untuk berbicara sama Tuhan untuk dipimpin secara langsung dan untuk berjalan bersama Tuhan setiap saat tidak lagi kita perlu orang lain untuk apa ya tolong dong doain saya tolong dong titip doa enggak taman Tuhan itu loh adalah suatu bukti bahwa Allah Emmanuel semua orang boleh masuk semua orang boleh mengalami Tuhan dan saya herannya setiap orang yang peka enggak peka kalau di taman Tuhan bisa dengar suara Tuhan berapa banyak di sini yang mengalami itu saya itu lucu kemarin ada suami istri yang mereka hubungannya lagi kurang baik lalu istrinya itu sampai udah kesel banget sama suaminya lalu dia masuk ke taman Tuhan lalu abis itu temannya bilang ke saya eh kamu tolong dong ngobrolin teman saya ini yang lagi kurang baik hubungannya dengan pasangannya oh tapi dia udah ke taman Tuhan kan saya bilang itu sudah ya nanti abis dari taman Tuhan tolong diobrolin oke saya akhirnya ngobrolin dia saudara tahu begitu saya ngasih tahu nasehat ya begini oh udah saya udah tahu tadi di taman Tuhan Tuhan udah ngomong oke terus saya ngomong lagi ya saya udah tahu Tuhan udah ngomong tadi gitu jadi saya tuh ngonseling tapi dia udah ngerti semua gitu karena sebelum saya konseling dia udah ngomong sendiri sama Tuhan di taman Tuhan dia denger semua Tuhan ngomong suami kamu nih begini kamu cara ngatasinnya begini kamu suami kamu begini karena dia begitu jadi dia tuh udah diajarin Tuhan jadi sebenarnya gak perlu konseling sama saya lagi karena saya ngomong ini dia udah ngerti udah ngerti yaudah berarti kamu tinggal praktek saya bilang gitu ya minta kekuatan dari Tuhan tinggal praktek karena teorinya Tuhan udah kasih tahu semua di taman Tuhan jadi saudara perjanjian Immanuel ini harus kita dapatkan ya ingat di dalam kehidupan ini kadang kita mentok kadang kita mungkin ngalamin kesulitan mungkin kita ngadapin peti yang tertutup mungkin kita ngadapin clue yang kita gak tahu harus diapain lagi tapi ingat kita selalu punya Tuhan kita tinggal wave kita tinggal ngomong ke Tuhan Tuhan help minta tolong aku gak tahu ini harus gimana cara nyelesaiannya dan Tuhan punya perjanjian atas hidup kita bahwa dia adalah Allah Immanuel dia selalu bersama kita gak dari jauh tapi dia ingin berjalan bersama kita step by step langkah demi langkah dan ingat saat kita melakukan apapun dalam hidup ini kita bekerja kita menyelesaikan masalah kita mengatasi masalah dan kita berhasil Tuhan ikut bergembira bersama dengan kita dia senang saat kita menyelesaikan dan aduh anakku selesai berhasil senangnya kita sama senangnya Tuhan mungkin Tuhan lebih senang Tuhan lebih bangga maka dari itu ingat ada sepasang mata yang tidak pernah luput mengawasi kita saat kita mentok saat kita nemuin kesulitan wave Tuhan tolong Tuhan pasti bantu Tuhan pasti selesaikan dan membantu kita untuk menyelesaikannya saudara percaya kita baca satu ayat terakhir ulangan 31 ayat ke-8 kita baca sama-sama dan kita imani 1 2 3 sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu dia sendiri akan menyertai engkau dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau janganlah takut dan janganlah patah hati hari ini yang patah hati yang takut katakan kepada Tuhan Tuhan kau yang berjalan di depanku engkau yang menyertai aku engkau tidak akan membiarkan aku engkau tidak akan meninggalkan aku persoalan apapun dalam hidup kita dia Allah Immanuel amin menyertai kita dimanapun kita berada kita mau keluar kita mau masuk kita tidur tetap ada penjagaan Tuhan dan penyertaan Tuhan hari ini siapkan hidup saudara untuk benar-benar percaya ya percaya bahwa Tuhan ini sedang mempersiapkan saudara dan saya menghadapi akan masa-masa yang ada di hadapan kita kemarin ada seorang ada seorang khabat Tuhan yang WA sama saya dia bilang Ibu Nani saya sedang mendapatkan suatu pernyataan Tuhan tentang kedahsyatan malam saya saya melihat kedahsyatan malam lalu tiba-tiba saya mulai berpikir Tuhan bicara sama saya tentang financial freedom Tuhan juga berbicara kepada hamba Tuhan ini tentang kedahsyatan malam seolah-olah bertentangan yang satu dapat ini yang satu dapat wow yang satu dapat sangat menakutkan tapi saya mulai duduk di depan Tuhan saya bilang Tuhan ini maksudnya apa ya betul di dalam keadaan kedahsyatan malam aku tetap hidup aku tetap dapat melakukan segala sesuatu sampai tetap janji Tuhan tentang pembebasan secara materi itu engkau akan terima waduh Tuhan terima kasih sebab begini kalau semuanya dalam keadaan baik itu otomatis ya memang keadaan ekonomi sedang baik dan sebagainya dan sebagainya keadaan dunia sedang baik tetapi kalau dalam keadaan yang tidak baik Tuhan memberikan sesuatu hal yang luar biasa itulah yang namanya Tuhan bukan sesuatu hal yang biasa-biasa Tuhan selalu memberikan perkara-perkara yang luar biasa jadi saya berdoa buat saudara yang gak bisa hadir di tempat ini untuk sebentar sore saudara benar-benar prepare ya siapkan diri sebenarnya apa sih yang Tuhan mau untuk pembebasan ini tujuan Tuhan apa maksud Tuhan apa kenapa Tuhan memberikan semua perkara ini dan kita raih semuanya sampai apa yang Tuhan janjikan logos itu jadi remah dan kita bisa menikmati amin yuk kita berdoa bapak kami mengucap syukur untuk vermanmu hari ini ya Tuhan buat kami mengerti bahwa engkau itu tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun matamu selalu melihat seperti seorang ibu yang melihat anaknya yang sedang berlatih berjalan selalu siap melihat dan siap untuk menangkap apabila anak itu terjatuh siap memberikan bantuan saat anak itu membutuhkan bantuan terima kasih untuk semua dan semuanya ini ya bapak saat ini kami datang di hadapan mu ya Tuhan persiapkan hati kami hari ini untuk sebentar sore Tuhan biar kami benar-benar mempersiapkan diri kami untuk kami benar-benar Tuhan belajar belajar dan belajar dan menjalani akan semuanya itu sehingga apa yang kau janjikan menjadi suatu kenyataan engkau kikis habis semua perkara yang tidak baik dalam hidup kami buat kau siapkan hati kami untuk bisa menangkap Bapak saat ini kami datang tetap kami akan berdoa dan berdiri buat bangsa dan negara kami Bapak kami datang di hadapan mu engkau luputkan negara kami dari segala perkara yang tidak baik luputkan bangsa kami dari roh pemberontakan luputkan negara kami dari roh-roh yang mengacau mengacau kami berdoa saat ini Tuhan untuk oknum oknum yang tidak kuas yang ingin mengacaukan akan keadaan bangsa dan negara kami terima Bapak Jalan yang terang Sehingga mereka dapat mengerti Bahwa mereka dalam Posisi Yang tidak benar Terima kasih Untuk semuanya Bapak kami berdoa Untuk Bapak Presiden dan semua staff Kami berdoa Tuhan Untuk semua jajaran Pemerintahan Biarlah mereka saat ini Tuhan Benar-benar melakukan Suatu tugas yang benar Di hadapan Terutama di dalam menjelang Kemerdekaan Tahun ini Tuhan Kami minta Di dalam namamu Biarlah kemerdekaan Tahun ini adalah Kemerdekaan yang penuh dengan Sukacita dan Pengucapan syukur Karena kami akan memasuki Suatu era yang baru Terima kasih untuk semuanya Kami percaya Tuhan Engkau akan berikan hikmat Yang luar biasa Buat pemimpin-pemimpin Yang ada di atas ini Yang memimpin bangsa ini Untuk melakukan bagiannya Terima kasih untuk semua Tuhan Terima kasih untuk semua Tuhan Saat ini kami berdoa untuk Lawatan Tuhan Yesus Lawatan yang Engkau akan Adakan Kami berdoa untuk KKR yang akan Diadakan KKR dan seminar yang akan Diadakan di Samarinda Tuhan Kami minta Di dalam namamu Takal 4 dan 5 Kami mohon Anukramu turun Tuhan Tim dari kami Akan berangkat Pergi ke Samarinda Untuk melakukan Suatu KKR Bersama-sama dengan Hambamu Samson Dabas Kami berdoa Saat ini Tuhan Engkau yang akan Beracara di sana Engkau beracara Di Samarinda Tuhan Banyak jiwa-jiwa Yang diselamatkan Banyak jiwa-jiwa Yang dibangkitkan Kami berdoa Saat ini Engkau bangkitkan Akan Hamba-hamba Tuhan yang ada Di seluruh Daerah Samarinda Yaitu Di daerah Kalimantan Timur Kami berdoa Saat ini Tuhan Engkau siapkan Hati mereka Bangkitkan Mereka Ingatkan Mereka Tuhan Bahwa mereka Dipanggil Untuk menjadi Terangmu Di tengah-tengah Daerah Kalimantan Terima kasih Untuk semua Dan semuanya Ini ya Bapak Kami mau Menyerahkan Semua tim Ada kesatuan Unity Untuk melayani Pergi ke sana Terima kasih Untuk kasih setiamu Terima kasih Tuhan Dan saat ini Kami mau berdoa Untuk kebaktian Sebentar sore Engkau yang akan Beracara Tuhan Engkau Urapi Abamu Untuk menyampaikan Apa yang menjadi Rencanamu Engkau Urapi Setiap Anak-anakmu Setiap Imam-imam Setiap Orang lewi Yang bertugas Dalam Bentuk Apapun juga Terima kasih Untuk semuanya Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Karena engkau Sungguh Amat Sangat baik Atas hidup kami Terima kasih Bapak Terima kasih Kami berdoa Biarlah kau kirimkan Tuhan Akan cemaat Engkau kirimkan Akan anak-anakmu Dari mana-mana Untuk memenuhi Tempat ini Terima kasih Untuk semuanya Bapak Bapak Saat ini Kami mau menerima Daya tahan Tubuh yang baru Buat kesehatan kami Karena seringkali Iblis Tidak tinggal diam Tetapi Kami punya Satu Juru selamat Kami punya Satu Dokter Di atas Segala dokter Kami terima Akan Segala sesuatu Yang terbaik Daripadamu Yaitu Daya tahan Tubuh ilahi Memasuki Akan hidup kami Dari ujung rambut Sampai ke telapak Kaki kami Sehingga kami Menjadi kuat Dan sehat Dalam nama Tuhan Yesus Mari kita masuk Dalam pengurapan Dalam nama Tuhan Yesus Biarlah pengurapan Ini Memasuki Akan hidup kami Sehingga Kami tahu Tuhan Bahwa hidup kami Ada di dalam Kontrol Daripadamu Mata kami Mata kami Telinga kami Pipir Mulut kami Dan hati kami Dalam nama Tuhan Yesus Semua yang Tidak baik Dalam hidup kami Dipatahkan Engkau berkat Di tangan kami Dan kaki kami Ya Tuhan Biarlah kaki kami Dan tangan kami Ini ada dalam Pimpinanmu Untuk menjalankan Kehidupan ini Bahwa hari ini Engkau sudah Menyediakan yang Terbaik buat kami Dan kami Terima ini Semuanya Semua yang terbaik Engkau berikan Buat kami Jatah kami Kami terima Dengan utuh Dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati Saudara semuanya Selamat pagi Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi